Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ibrahimi Art Movie Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat intro atau animasi text spin Seperti video yang sudah teman-teman lihat di depan Saya menamai dengan intro text spin Karena posisi textnya itu kan 3D cuman berputar-putar seperti spin Di aplikasi Premiere Pro Oke biar tidak terlalu lama kita langsung ke tutorialnya Disini saya akan putar kembali contohnya seperti ini Textnya terserah teman-teman seperti apa Untuk tulisannya oke kita akan buat dari awal Oke teman-teman disini kita ke project Pertama teman-teman ya disini kan sudah saya buat sequence ya Teman-teman kita tinggal pilih tipe tool disini Kita arahkan di bagian disini ya Layarnya Kita akan ketik semisal Logo Oke Logo oke Kita akan arahkan di essential graphic disini Ini adalah peraturan Pengaturan ya bukan peraturan Pengaturan daripada textnya Kalau tidak muncul klik window Klik essential graphic oke Disini bagian alec and transform Kita pilih bagian ini supaya berada di tengah ya Oke pas di tengah seperti ini Oke Kita akan atur untuk ininya ya Supaya berada di tengah oke Anchor pointnya maksudnya oke Ini kita bisa atur oke Oke mungkin sudah di tengah Oke teman-teman mungkin seperti ini Untuk fontnya teman-teman bisa pilih di bagian sini Mungkin mau diganti fontnya Oke mungkin seperti ini Kurang bagus ya teman-teman Terserah ada untuk fontnya ya Ini kebebasan teman-teman Oke Oke kalau sudah teman-teman Ini masih tidak bergerak ya Untuk textnya Caranya bagaimana teman-teman Klik ya di bagian effect Kita pilih bagian disini effect Kita akan munculkan Kalau tidak muncul teman-teman bisa klik window Klik effect ya disini Oke Selanjutnya kita akan ketik 3D ya teman-teman 3D ya Disini ada basic 3D Kita akan masukkan ke layarnya Oke Kita pergi ke effect control Kita akan perbesar effect controlnya disini Oke Di basic 3D disini Ini ada tilt ya Disini kita akan buat keyframe Oke Kita akan buat keyframe ya teman-teman ya Pertama kita akan buramkan Atau kita apa namanya Putar ya Putar ya Ya sebentar Ya putar kesini Mungkin 360 derajat Tantannya Oke Oke kita akan Keyframe Kita akan tekan di bagian lingkaran kecil Oke Kita akan jalankan Mungkin sekitar Satu detik saja Oke disini Kita akan ganti Menjadi 0 Lalu enter Oke Disini sudah ada keyframe Lalu di bagian yang terakhir Kita klik kanan ya Lalu kita pilih Easy in disini Oke Supaya lebih smooth ya Oke Seperti ini hasilnya Oke selanjutnya teman-teman Kita pergi ke effect Lagi ya Oke Kita akan ketik Direct Direct Direktional blur Seperti ini Kita akan masukkan juga Supaya memberikan efek Blur ya teman-teman Oke Disini Blur lag disini ya Kita akan buat Oke mungkin Seperti ini ya Oke 118 Atau ditulis 100 Ya juga gak apa-apa Teman-teman ya Lalu kita keyframe Teman-teman Lingkaran kecil ini Kita tekan Kita jalankan Satu detik Oke Selanjutnya Kita akan Ubah menjadi 0 Lagi Oke Supaya jelas ya Lakukan seperti biasa Easy in Oke Maka hasilnya Seperti ini Teman-teman ya Oke Selanjutnya Teman-teman Kita akan masukkan Efek lagi teman-teman Namanya Crop Ya Crop Ya Kita masukkan Di layarnya Di bagian Crop disini ya Perlu teman-teman Pahami ya Kita akan Meng-cropping Ya Atau mempotong Pilihan Setiap Textnya Teman-teman ya Oke Disini Kita akan potong Kita ambil L-nya saja ya Disini kan logo Kita ambil L-nya saja Caranya ya Kita potong Mungkin bagian Sini Oke Tinggal L-nya saja Teman-teman ya Jadi Tampil Yang tampil Hanya L-nya saja Oke Selanjutnya Untuk layarnya Ini kita akan Copy Kita tekan ALT di keyboard Tahan Lalu kita drag Ke atas Akan meng-copy Dengan sendirinya Oke Disini Untuk yang Layar yang kedua Kita akan Cropping Di bagian Di bagian O-nya Oke 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 ya Jadi yang bawah Ini L-nya Yang atas O-nya Selanjutnya Kita akan Geser Satu detik Segini Satu detik Oke Jadi munculnya Seperti ini Oke Dan lakukan Dengan Yang sama Kita copy Lagi Di atasnya Kita Kurangi Satu detik Mundurkan Satu detik Oke Selanjutnya Disini Kita Cropping Kita akan Ganti Lagi Ntar Nggak Kelihatan Ya Oke Kita Ambil G-nya Oke Seperti ini Maka hasilnya Seperti ini Teman-teman Oke Kita copy Lagi Teman-teman Taruh Di atasnya Kita geser Satu detik Saja Oke Oke Disini Kita akan Potong Lagi Kita akan Ambil O-nya Terima Maka Hasilnya Menjadi Seperti ini Tantuan Oke Sangat Mudah Dan Sangat Gampang Lalu Untuk Akhir Kita akan Samakan Durasinya Kita Samakan Seperti ini Oke Maka Hasilnya Menjadi Maka Hasilnya Akan Menjadi Seperti ini Tantuan Oke Dan Ini Bisa Juga Dibuat Sebagai Intro Teman Teman Bisa Oke Mungkin Sekian Videonya Semoga Bermanfaat Bagi Teman Bila Kurang Paham Silahkan Comment Di bawah Video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh